Pemirsa hari ini tiga calon presiden habis-habisan menggelar kampanye akbar terakhir mereka. Adakah cara ini efektif menulang tambahan suara? Mengingat dari hasil survei masih ada sejumlah pemilih yang belum juga melakukan pilihannya. Lantas apa saja faktor yang membuat para pemilih menjatuhkan pilihannya? Nah untuk membahas hal ini pemirsa telah bergabung bersama kami sore hari ini. Sejumlah narasumber tentunya pakar komunikasi politik FN di Gazali, pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi dan juga bergabung ada Mas Hanta Yuda dan juga pakar mikro ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Selamat sore Ken dan Fira. Selamat sore dari Simpang Limah Semarang. Tapi kita ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Mas Hanta hari ini kampanye akbar terakhir nampaknya semua paslon habis-habisan. Apakah ini cukup efektif untuk bisa merubah keputusan masyarakat? Mungkin yang sebenarnya sudah menentukan pilihan? Ya Ken, ada tiga tujuan yang dilakukan masing-masing kandidat dan kubu. Satu, pasti mereka ingin menunjukkan kekuatannya, kebolehannya semacam so force bahwa mereka kuat. Jadi semacam selebrasi politik di ujung. Yang kedua, ini ingin dari sisi internal memberikan efek psikologis bahwa mereka kuat, solid, dan serusnya. Dan ketiga, mungkin tujuan mereka adalah bandwagon efek. Jadi memberikan efek psikologis kepada orang yang belum punya pilihan atau masih galau, belum mantap, swing porter atau undecided-nya ini untuk ikut-ikutan tren, dianggap wah ini ternyata besar. Nah, apakah ini berdampak? Saya punya tiga analisa. Kita bagi dalam struktur pemilih, dalam sisi kemantapan ada tiga. Strong, yang sudah kuat kemantapan pilihannya. Di data surpi kami yang baru dirilis itu ada 70 persen. Itu berkisar secara proporsional ke tiga kandidat. Kemudian ada yang swing voters, sekitar 19 persen. Nah, kalau ke strong voters, maka jawaban saya tidak efektif sama sekali. Hanya memberikan, memuaskan, atau memberikan tepuk tangan dari kandidat yang masing-masing. Mungkin yang hadir di titik-titik keramaian ini adalah pemilih-pemilih mereka yang sudah mantap, yang sudah kuat. Jadi tidak efektif. Tapi apakah ini mampu untuk menguatkan yang sudah mantap? Ya, itu iya. Tapi sebenarnya hanya di basisnya yang kuat masing-masing. Yang kedua, di wilayah undecided. Undecided ini di data kami tinggal 5,6 persen. Nah, cara menyasar ini juga, betul ada potensi, tapi juga tidak sulit. Tidak mudah, maksud saya. Karena biasanya, yang belum menuntungkan pilihan di ujung ini, biasanya kelompok-kelompok yang pemilih rasional, yang terdidik, yang relatif, belum tentu ke TPS, dan mereka juga tidak, belum tentu mengikuti karena melihat tontonan kampanye akbar, bisa jadi mereka lebih rasional melihat program, apa namanya, rekam jejak dan sebagainya. Undecided pun belum tentu untuk dapatkan. Nah, yang ketiga, ada swing. Orang sudah punya pilihan, tapi masih belum mantap. Agak belum yakin. Masih galau. Nah, ini yang mungkin masih bisa diambil, disasar oleh masing-masing kandidat. Tapi bedakan, yang swing ini ada dua. Swing votersnya yang bersangkutan, dan swing votersnya lawan. Nah, ini efektif, kampanye akbar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjat, itu efektif barangkali meyakinkan, memantapkan pemilih dia masing-masing yang belum mantap. Tapi apakah mampu mengambil swing voters lawan politiknya, agak sulit. Bisa jadi forum atau kampanye akbar ini hanya memantapkan, di mana pemilih-pemilih mereka yang belum mantap. Jadi, saya kira agak sulit ada pergeseran pemilih dalam konteks ini. Kecuali ada dua hal. Misalnya ada program, atau gimmick, atau isu politik yang meledak. Atau kedua, ada blunder politik yang juga dampaknya dasar. Sepanjang itu tidak terjadi, menurut saya sulit. Jadi, di akhir-akhir ini, tiga hal yang bisa dilakukan oleh masing-masing kandidat adalah, satu, mereka di waktu yang sangat singkat ini, bagaimana menyasar yang saya katakan tadi, yang belum yakin di sisi lawan, supaya ada pergeseran. Dan waktu semakin tipis, sulit. Yang kedua, yang paling realistis adalah, seperti saya katakan tadi, adalah memantapkan mereka di basis mereka yang masih swing menjadi strong. Bukan swing-nya lawan, semakin sulit. Dan terakhir, adalah kemampuan untuk memobilisasi basis-basis masa dia, terutama yang sudah strong, yang sudah mantap, untuk datang ke TPS. Karena pada ujungnya nanti, kemampuan mesin-mesin politik untuk menggerakkan, mobilisasi basisnya ke TPS juga mempengaruhi perolahan suara. Jadi, tingkat partisipasi menurut saya juga mempengaruhi suara. Jadi, simpulan saya, bahwa apakah ini akan ada pergeseran besar-besaran, sangat sulit sekali. Tapi, bahwa ini kemungkinan akan memantapkan di basisnya masing-masing, itu bisa terjadi. Tapi, pergeseran kemungkinan sulit terjadi. Ya, jadi masing-masing ini sudah mantap ya, dengan pada pilihan-pilihan masing-masing ya. Kita ke Bang Ege. Kalau misal dari Mas Anta sendiri melihat, ini mereka yang datang sudah firm, sudah fix, gitu, dengan pilihan mereka. Tapi, paling tidak dengan komunikasi politik yang disampaikan para capes pada hari ini, dalam pidatoi masing-masing, paling tidak ada, tidak. Bagaimana nanti ke depannya berpengaruh pada 14 Februari 2024. Ya, begini, Vera dan Ken, Sarah dan Ken, saya itu mendapat kesempatan tadi pagi ada di JIS, ya, kemudian Soreani ada di Semarang, tadi pagi di JIS 01, dan sekarang Semarang 03. Karena saya yakin kalau 02 sudah luar biasa, ada Bang Dasko, Mas Oni, kemudian juga Andy, Pak Erick Thohir, Habibu Rahman, Andre Rosadi, dan lain-lain. Tapi, 01 dan 03 ini menarik untuk dilihat, dalam rangka menjawab pertanyaan tadi, saya mau menyatakan kepada Hanta Yuda, ini ada pengaruhnya dalam tiga hal. Satu, yang datang, betul, adalah strong voters, karena baik dari 01 maupun 03 tadi, semua berteriak, tidak dikasih ongkos, tidak ada masalah, jalan sendiri, tidak ada korlap. Jadi, ini betul-betul datang pakai biaya sendiri, luar biasa. Dan yang kedua, jumlah masa yang datang pun ya, ini besar sekali. Jadi, di lapangan Simpang Limba ini, boleh dibilang, empat kali ke kiri, ke kanan, muka belakangnya itu masih ada masa. Bahkan, sampai ada yang masih macet tadi di Tol Banyumanik, pendurunan yang sampai ke Puro Dadi ya, arah Puro Dadi. Nah, poin yang ketiga, yang agak penting, yaitu, ternyata, Hanta Yuda, kalau dari riset Hanta Yuda itu kan, terakhir 51,7, padahal perjumlahan dari 01 dan 03 itu 48,3, itu yang saya catat ya. Kalau saja bergeser 1,75, Hanta Yuda, bisa terjadi, perputarannya bisa menjadi berbeda. Nah, tadi juga saya menemukan, tidak sedikit masa yang datang itu, mereka mengatakan masih menimbang-nimbang, belum membuat keputusan. Bahkan, di Semarang ini, ada yang datang karena tertarik juga dengan slang. Tadi, lagu-lagunya menarik ya, misalnya, jangan ingkari janji, kemudian juga tadi itu yang banyak sekali, kembalikan kehidupanku, kembalikan kedamaianku seperti yang dulu lagi, misalnya. Jadi, ya, kalau ini yang strong voters, tapi tadi, tidak sedikit saya lihat yang mereka mengatakan, nanti mas, kita bikin keputusan setelah nonton slang dulu, misalnya. Dan kita tahu bahwa slang memang agak terlambat ya, bergabung dalam kampanye Ganjar dan Mahfud. Kurang lebih seperti itu, Ken dan Sera. Oke, Mas Kirdi, kalau kita coba membandingkan dari tiga pasangan calon, masing-masing memilih tempat yang bisa menampung masa dengan jumlah yang cukup banyak, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan? Saya sepakat dengan kata-katanya Mas Antayuda tadi ya, bahwa kalau kita bicara tentang untuk menggeser pemilih yang strong voters, sudah hampir secara psikologi tidak masuk akal saat ini, karena mereka sudah memilih, tinggal memperkuat saja. Tetapi, bahwa ini adalah show of power, itu benar, sehingga siapa yang tanda petik bisa menghadirkan masa paling besar, itu akan bisa menarik orang-orang yang bukan pemilih rasional, tetapi orang-orang yang lebih pragmatis. Orang-orang yang secara psikologis mereka, ya bahasanya mungkin oportunis gitu ya. Yang siapa yang menang saya berpihak pada itu, karena kalau kita bicara tentang cara berpikir manusia, itu memang ada dua jenis manusia, ada yang dia memilih untuk memihak dulu, baru kemudian bersikap, jadi sikapnya tergantung pilihan dia, atau yang bersikap dulu, enggak ini sikap saya, baru berdasarkan sikap dia, prinsip dia, dia menentukan siapa yang paling mewakili pilihannya, kayak gitu. Nah, untuk orang-orang, tipe pertama bisa kena, sama yang modelnya paling besar dianggapnya, seperti itu. Akhirnya apa? Bukan sekadar cuma acara tadi, balik lagi seperti debat, saya selalu bilang bahwa, debat itu enggak akan menimbulkan insentif elektoral besar, enggak akan pemilihnya, enggak akan geser banyak. Tetapi perang setelah debatnya di sosial media, itu yang bisa. Panasnya setelah debatnya ya? Ini sama, tetapi kan kita tinggal berapa hari lagi nih, tinggal tiga hari lagi gitu. Buat saya enggak akan terlalu berpengaruh dalam hal extraordinary, signifikan tidak. Bahwa memperkuat, ya. Karena kenapa? Untuk seseorang bisa geser, itu butuh tiga hal. Kalau kita bicara psikologi ya, satu, dia ada kehadiran, figur yang sangat luar biasa. Misalnya tiba-tiba gitu ya, Obama datang memihak salah satu calon, wah Obama aja milih ini, misalnya gitu, baru kena tuh gitu ya. Atau kedua, ada kehilangan sebuah figur, tadinya figur sentral di situ, tiba-tiba keluar, loncat ke salah satu yang lain. 0-3 ke 0-2, 0-3 geser gitu. Di saat-saat ini, baru bisa bikin orang goyang. Atau yang ketiga, adanya sebuah katakanlah gebrakan dari apakah 0-1, 0-2 atau 0-3, tokoh-tokoh sentralnya, capres dan cawapresnya, yang membuat banyak orang tiba-tiba teringat terentang trauma masa lalu, misalnya. Atau mengingat sebuah, oh ini pesan mama saya kayak gini nih, misalnya kayak gitu. Kena banget, baru kemudian geser. Selebihnya kalau nggak ada tiga ini, saya nggak percaya bahwa akan terjadi gerakan besar-besaran. Mas Kirdi, nanti kita juga akan bahas ya bagaimana gimmick, kemudian juga gesture dari para capres dalam pidato kampanye akbar yang terakhir pada hari ini. Usai jeda, kabar petang segera kembali.